Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Rabu 18 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik, Pesta Santo Lukas, Pengarang Injil. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasihmu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami yang bermegah atas namamu, tetap sehati sejiwa dan diperkenankan semua bangsa melihat penyelamatanmu. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10, ayat 1-9. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuhan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya Tuhan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Pergilah, Camkanlah, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, Katakanlah terlebih dahulu, Dame sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima dame sejahtera, Maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, Salamu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab, Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, Dan kamu diterima di situ, Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, Dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih hari ini, Seluruh gereja katolik, Pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Selama dan profisiat untuk saudara-saudara, Gereja, Paroki, Dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Lukas. Semoga semangat dan teladanya memberi inspirasi, Dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Menurut tradisi, Lukas berasal dari Syria dan seorang tabib. Ia menjadi rekan Rasul Paulus dalam perjalanan misi kedua sampai di penjara. Ia kembali ke Yunani dan menjadi uskup tebes sampai wafatnya. Ia menjadi pelindung para dokter, Juga para pelukis karena menurut tradisi, Dialah yang melukiskan gambar wajah Bunda Maria. Dia mampu menuliskan Injil secara rinci, Mungkin karena latar belakang kehidupannya. Dalam Injilnya, Lukas menampilkan pesan keselamatan Bagi setiap orang dari berbagai golongan. Kaum miskin, Para pendosa, Kaum perempuan, Kaum lemah, Orang-orang di luar Yahudi. Lukas menampilkan kabar gembira yang ditunjukkan melalui kebaikan dan kerahiman Yesus. Lukas juga menuliskan kisah para Rasul. Kisah misi pewartaan gereja bagi dunia, Di mana gereja hadir sebagai kumpulan orang yang percaya, Yang sehati dan sejiwa. Saudari-saudaraku yang terkasih, Lukas bukanlah salah satu dari dua belas rasul yang dipilih Yesus. Dan tampaknya, Tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ia adalah sahabat seperjalanan Paulus dalam misi kedua, Menulis Injil ketiga, Dan kisah para Rasul. Akrab dengan dunia kedokteran. Dalam Injilnya, Yesus digambarkan sebagai anak Allah yang penuh kasih. Sangat memperhatikan kelompok yang dipandang rendah dalam strata sosial saat itu. Kaum perempuan, Orang Samaria, Orang miskin, Kusta, Dan kaum terpinggirkan. Yesus adalah wajah Allah yang solider dengan semua manusia terutama mereka yang dipandang hina. Saudari-saudaraku yang terkasih, Lukas menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang setia kepada Paulus. Sesuai dengan isi surat kedua kepada Timotius, Di saat Paulus dalam penjara, Banyak orang meninggalkannya, Bahkan mengkhianatinya. Tetapi, Lukas tetap menemani dan menyertainya. Kita semua orang-orang Kristiani, Pengikut Kristus, Seperti Lukas yang menemani misi Paulus, Harus siap diutus untuk mewartakan kabar pertobatan, Kabar damai dan kekembiraan dengan penuh kepercayaan. Mereka harus lebih mengandalkan Allah daripada kemampuan diri sendiri. Yesus tidak hanya mengutus 12 rasul atau 70 murid, Tetapi, Yesus juga mengutus kita semua. Karena ia memerlukan kita, Dan mengutus kita untuk menjadi utusan damai dan pertobatan. Marilah, Saudari-saudaraku yang terkasih, Seturut teladan dan semangat Santo Lukas, Kita pun juga berani untuk terus setia menjadi pewarta-pewarta Kristus, Menjadi saluran rahmat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kau dipanggil Tuhan, Dijadikan duta, Supaya hidupmu, Menyinarkan kasihnya, Berat memang tugasnya, Berat memang tugasnya, Tetapi kau diberi rahmat, Kau dipanggil Tuhan, Dijadikan duta, Supaya hidupmu, Menyinarkan kasihnya, Menyinarkan kasihnya, Sang Kristus memikatmu, Takkan mampu kau menolaknya, Kau dipanggil Tuhan, Dijadikan duta, Supaya hidupmu, Supaya hidupmu, Menyinarkan kasihnya, Dan doa ku bagimu, Dan doa ku bagimu, Semoga teguh semangatmu, Kau dipanggil Tuhan, Kau dipanggil Tuhan, Dengan mohon berkat Tuhan, Dan kita akan menerima, Tugas perutusan, Marilah, Kita siapkan hati kita, Untuk menerima berkatnya, Semoga saudari, Saudara sekalian, Keluarga, Keluarga, Komunitas kita, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, Yang menderita, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha, Serta karya pelayanan kita, Dibimbing, Dilindungi, Dan diberkati oleh Allah, Yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin.